Seorang anak bercerita pilu ketika rudal Rusia menghantam sebuah gedung di mana ayahnya berada Kamis 5 Oktober 2023. Dimitro Nevolot bersaksi bahwa ayahnya menjadi korban dari serbuan rudal Rusia tersebut. Dimitro bilang dirinya berusaha mencari ayahnya yang berusia 60 tahun di sana. Saat itu, sang ayah tengah menghadiri pemakaman seorang tentara dari Rosa yang meninggal tahun lalu. Dimitro cerita, dia menemukan mobil ayahnya masih terparkir di dekat gedung itu. Sehingga hal itu membuatnya terus berjalan untuk memastikan kondisi sang ayah. Diketahui serbuan roket Rusia menghancurkan satu-satunya kafe dan toko yang tersisa di wilayah timur Ukraina tepatnya di desa Rosa. Polisi Ukraina mulai mengidentifikasi jenazah korban pasca serangan meredah. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 51 warga sipil. Gemuruan terbaru ini diklaim jadi salah satu serangan paling mematikan dalam beberapa bulan terakhir. Rusia menyerang desa Rosa, wilayah timur Laut Kerkiv yang memiliki populasi sekitar 500 orang sebelum perang. Desa itu menjadi salah satu bagian yang pernah direbut Rusia pada awal Perang Meletus. Namun, Ukraina berhasil merebut kembali wilayah tersebut pada September 2022 silang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!